Sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang rupiah, serta memberikan layanan khas kepada masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 ceria, Bank Indonesia meluncurkan kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi. Ada pun jumlah rupiah yang disiapkan untuk wilayah Kepulauan Riau sebesar 2 triliun rupiah, di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan mengangkat tema bijak gunakan rupiah di bulan peru berkah, Serambi 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan, berbelanja produksi dalam negeri, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui rupiah. Kegiatan yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia WIH Kepri pada Rabu sore ini dihadiri oleh Kepala OJK Kepri dan Unsur Perbanggan. Di mana Kepala Bank Indonesia WIH Kepri secara simbolis melepas rombongan armada layanan penukaran uang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia WIH Kepri, Suriono menyampaikan, kebutuhan uang kuartal di tujuh kabupaten dan kota selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, sebesar 2 triliun rupiah. Kebutuhan tersebut meningkat sebesar 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1,9 triliun rupiah. Suriono menambahkan, peningkatan ini memperhitungkan angka asumsi makro, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya secara historis, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, serta peningkatan mobilitas masyarakat pada momen mudik lebaran. Tahun ini secara nasional uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia meningkat Pak. Nanti datanya ada di siaran PES ya? Ini perkiraannya. Jadi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun ini jumlahnya Rp197,6 triliun. Tahun lalu dianggap Rp188,8 triliun. Jadi ada peningkatan 4,65 persen. Nah kenapa naik? Tentunya ini kita melihat data ya. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, termasuk keberi. 5,20 perlumpangan yang tertinggi di Indonesia dan di atas nasional. Sehingga uang yang disiapkan PEE keberi juga meningkat dari tahun lalu. Kalau sekarang Rp2 triliun, naiknya dibandingkan tahun lalu sekitar 5 persen-an ya. Untuk layanannya itu ada beberapa. Yang pertama layanan daripada Indonesia sendiri. Berupa apa? Kas keliling. Kemudian ada layanan sinergi ya. Namanya layanan sinergi ya? Dan teman-teman berbangga. Apa-apa namanya layanan? Ah, layanan sinergi lah. Kita dengan berbangga itu ada di beberapa titik. Bapak Ibu itu ya yang kita lakukan. Jadi kita mencoba memberikan pelayanan yang seluas-luas. Seluas masyarakat. Ada pun kebutuhan uang kuartal tersebut akan dipenuhi melalui layanan khas keliling Bank Indonesia. Layanan penukaran uang bersama BI dan perbankan. Mulang. Layanan penukaran uang bersama BI dan perbankan. Serta layanan penukaran di 147 titik loket perbankan di seluruh wilayah Kepri. Dimana masyarakat Kepri dapat mengaksas layanan tersebut. Mulai tanggal 15 Maret 2024 hingga 5 April 2024. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.